Intro Sempatan pagi hari ini webinar kita ini bisa disaksikan secara langsung di Instagram, Facebook, Kaltim Post dan juga di kanal Youtube Kaltim Post. Jadi bagi para pemirsa semua mudah-mudahan nanti kita juga masih bisa mengikuti dan bisa berdiskusi di sesi-sesi yang kita akan lakukan sepanjang pagi hingga siang nanti. Baik, di sesi yang pertama ini nanti ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan paparan. Untuk masing-masing narasumber nanti kita berikan waktu terlebih dahulu 10 menit. Kemudian setelah seluruh narasumber menyampaikan paparan kita akan mulai buka sesi diskusi kita termasuk juga kepada para pemirsa yang menyaksikan webinar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk kesempatan yang pertama kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bapak Dr. Aswin yang pagi hari ini mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isranur. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Aswin untuk terlebih dahulu memberikan paparannya. Kami persilahkan Pak Aswin, 10 menit Pak waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wiji. Mohon maaf agak suaranya mantu-mantu ini kelihatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu Narasumber, ada Pak Wali Kota Balikpapan, ada kawan-kawan dari Dekatan Negara, ada Bapak Ibu, ada Pak Haji Sofyan yang kami hormati. Ketemu lagi, ketemu lagi Pak, ada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, ada APPS, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, ada Pak Ibu yang hadir pada saat ini, kita dapat ketemu Ablog ekonomi 2021-2021. Bapak Gubernur menyambut baik kegiatan. Kami untuk mewakili Bria dalam acara ini. Bapak Timur, kalau kita perhatikan, telah mengalami beberapa kegiatan. Ya, kalau kita perhatikan, dampak daripada COVID-19 ini, itu memang masih berpengaruh terhadap kita. Kemarin kami mengadakan dengan Bapak Penas dalam rangka penyelunan KB 2017, Bapak Penas telah menyampaikan bahwa dampaknya kita masih 2021 itu diperkirakan vaksin bisa berjalan hampir seluruh kalau tidak ada seperti itu. Kemudian, yang berpengaruh pada kalimatan bahan-bahan kita itu ke Cina dan Bina yang sekarang ini juga sudah terlalu bagus, sehingga diharapkan nanti kita juga bisa melihat dan memperkirakan pada tahun 2021 itu daerah kita ini bisa lebih baik. Harapan kita seperti itu. Ya. Kalau kita lihat capaian-capaian sebagaimana diuraikan oleh Kati Poh. juga disampaikan oleh pihak BPS itu sudah jelas bahwa kita berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita yang berkontraksi sampai dalam tetapi ditambah dengan angka kemiskinan yang terbuka yang cukup lumayan baik secara persentase maupun angka absolut di provinsi nah kalau kita lihat kabupaten kota itu kalau kita perhatikan kabupaten kota itu terdapat beberapa yang masih yang pertumbuhannya tertinggi adalah kabupaten dan kota kota timur kalau kita perhatikan yang paling rendah itu adalah data sebelumnya tapi tidak masalah kemudian kemudian kita perhatikan angka kemiskinan kabupaten kota juga masih menggunakan data lama cuma kita bisa berperhatikan karena bentuknya tidak berbeda pada saat ini tingkat pengangguran terbuka itu dua kota balikpapan dan bontang itu di atas rata-rata masjid dan yang terlibat adalah pasien PPU ini yang ada di Kalimantan Timur kemudian IPM juga kalau kita perhatikan itu yang paling tinggi tiga kota itu bontang dan samarindah kemudian bagaimana target-target kemudian ekonomi rata-rata 4,5 kalau kita perhatikan kemudian kemungkinan juga diharapkan berada 4,5 ya rata-rata kalau saya perhatikan dari kabupaten kota yang ada itu nah kami itu tentu melihat apa yang dikerjakan kemudian kemudian kita juga hitungkan IMF bahwa negara-negara tujuan ekonomi kita itu sudah mulai membalik tetapi tentu krediksi ini tentu tentu bergantung sosialisensi masker baik di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kalau itu memang sudah bagus dan menjadi masalah ini tentunya akan sudah baik di negara-negara kemudian bagaimana Kaltim ke depan di tahun 2001 menuju pertumbuhan ke 2021 artinya kalau kita 1-2 lah kira-kira investasi yang diharapkan masuk ke Kaltim 34,73 kemudian inflasi bisa 2,2 ke 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 6,8 kita harapkan 0,001 saja 0,328 turun 0,327 tingkat kemiskinan 6,88 kemudian tingkat pengangguran 8,4 ini indikator di daerah kita yang sudah ditetapkan oleh KPD kita berdasarkan perangguran gubernur kemudian yang menjadi strategi kita dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi 2 plus minus 1 ada strategi pertumbuhan dan strategi pertumbuhan dan tahun 2021 ini ada strategi pemulihan ekonomi karena COVID kalau strategi pertumbuhan itu kalau kita perambang kawasan strategis dan kawasan industri karyana kawasan ekonomi khusus maloy yang kita perkirakan juga bisa laju pertumbuhan ekonomi kita ke depan karena pemerintah pusat di dalam RKP-nya menjadikan penyebabkan kita melakukan hal-hal seperti itu memang kita tidak mau apa piksi bahwa pada tahun 2020 tadi itu telah ditetikkan nah itu itu juga merupakan satu yang menyebabkan kita melakukan keputusan terhadap RKP-nya tanpa lagi penentukan IKM kemudian beberapa peraturan yang ada juga mengalami perubahan nomenklatur kodifikasi kekuangan daerah dan beberapa yang menerisak kita termasuk sekarang ini nah laju pertumbuhan ekonomi ini salah satu ini kita mengalami apa yang diperlukan di perusahaan kemudian pengumuman saing infrastruktur dasar ini untuk supaya jangan terjadi dalam sikap dalam satu wilayah juga perlu perbaiki kemudian tetap memberikan sebabkan pada energi yang ada bisa kita buat air baku juga sudah mulai dikerjakan merangkai oleh pemerintah pusat ditambah dengan beberapa kemudian mudah-mudahan apa yang diberikan akan ini bisa dicapai sedangkan pemata ini kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan dan pemukiman ini pemukiman mungkin yang merupakan masalah bersama air nanti ada perubahan-perubahan di administrasi keuangan perumahan itu khususnya rumah umum itu harus berada di 10 sampai 15 kemudian air bakal air minum yang berada di wilayah-wilayah antara kabupaten dengan pemukiman lain artinya penes padan atau memang ada ketidakmampuan kebutuhan menyurat ke provinsi mungkin ada bantuan kebangan kemudian strategi kemuliaan ekonomi ini yang dilakukan berdasarkan artinya dari RKMT kita yang itu yang pertama optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga yang kedua menjaga investasi perah meningkatkan kualitas pelanja pemerintah dan meningkatkan fokus penyagangan antar wilayah ini yang kita lihat kemudian kalau kita bagaimana untuk mencapai itu di perusahaan itu kita lihat dua kemudian sisi penawarannya jadi kalau dari penawaran sektor utama sumbangan terbesar itu adalah pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan sedangkan sektor prioritas yang ditingkatkan adalah perdagangan dan pertanian memang ada beberapa sebagaimana dijelaskan oleh timur ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan tetapi tidak sebanding dengan pertambangan penggalian maupun yang lainnya yang sangat berpengaruh terhadap kita misalnya kesehatan komunikasi informasi kalau kita perhatikan itu itu sekali penaruhnya terhadap PDRB kita demikian pula dia tidak langsung berpengaruh pada pendapatan daerah kita dia tidak bisa menggantikan persen penggunaan pajak bahan bakar ke dalam kendaraan bermotor dalam pendapatan daerah kita jadi penurunan itulah yang menyebabkan PAD kita menjadi berada di angka lima demikian Pak Pak Gubernur menyampaikan salam hormat mudah-mudahan semuanya bisa berjalan terima kasih